Tribun Dors, Peguyupan Bejak Listrik Indonesia atau PBLI pada hari ini meluncurkan Bejak Listrik Wisata buatan anak-anak nageri. Ada pun Bejak Listrik Wisata yang diberi nama BES tersebut diluncurkan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Ada pun BES sendiri memiliki kepanjangan Bali EcoSmart Tourism. Terkait hal itu informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Bali. Zainal Nur Arifin, silakan untuk kelaporan. Lekapnya. Zainal Nur Arifin, silakan untuk kelaporan BES tersebut. Zainal Nur Arifin, silakan untuk kelaporan BES tersebut. Pada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang mewakili BG Gubernur Bali. Dan dari hasil wawancara pagi tadi bahwa disampaikan oleh Kepala BPLI, Peguyupan Bejak Listrik di Bali ini terinfirasi dari Presiden Terpilih Prabowo-Supianto saat berkeliling ke dunia daerah, memiliki ke dunia daerah melihat satu orang penayu beca atau pepeca yang tidak keluar renta, tapi tetap menjalannya segitanya untuk mencari maka pencarian dari penayu beca tersebut. Dari inspirasi tersebut, Prabowo mengaksasikan ide untuk membuat beca listrik di mana selain ramah lingkungan, juga memudahkan bagi para pepeca. Karena tidak harus menayu, untuk beca listrik di mana selatan sendiri memiliki spesifikasi dengan jarak tepuk kurang lebih 40 km dan kecepatan maksimal di 30 km per jam. Kemudian untuk pengecasan atau durasi megas daripada beca listrik tersebut, dari 0 hingga ke 100 perset kurang lebih 6 jam. Dan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali disampaikan bahwa 14 unit beca listrik tersebut akan dilepaskan di jumlah destinasi wisata yang ada di Provinsi Bali seperti Lebanwa, Panur, Benua, dan Jatilwi. Tapi untuk pengelolaan ke depannya, untuk pengenahan tarif dan pemeliharaan selanjutnya akan disampaikan ke destinasi wisata tersebut atau DTW tersebut yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.